Bela Keren Bela Keren Bela Keren Yuk simak video animasi berikut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa Saat ini Anda sedang menyaksikan video informasi hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian pada pengadilan agama Marabuho Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang memerlukan perlindungan dari negara Perempuan dan anak adalah pihak yang paling sering merasakan dampak negatif dari perceraian Tahukah Anda dalam perkara perceraian perempuan dan anak memiliki hak-hak yang diatur dalam perundang-undangan Dasar hukum hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian 1. Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 pasal 41 tentang perkawinan diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 2. Kompilasi hukum Islam pasal 96, 97, 105, 116, 136, dan 149 3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3 tahun 2017 Tentang pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum 4. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 Tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2019 5. Surat Direkturat Jenderal Badan Peradilan Agama nomor 1960-BJA-HK00-6-2021 Tanggal 18 Juni 2021 Perihal Jaminan Pemenuhan Hak-hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Kewajiban pengadilan 1. Mengadili perkara perempuan dengan hukum sesuai dengan asas nondiskriminasi Persamaan di muka hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum 2. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi 3. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan 4. Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusan 5. Mencegah segala perkataan, sikap, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum 6. Memfasilitasi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan atau psikis 7. Hak-hak perempuan dan anak Pasca Perceraian 8. Mut'ah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri baik berupa uang atau benda 9. Nafkah idah yang diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri selama masa idah berupa nafkah, maskan atau tempat tinggal, dan kiswah atau pakaian 9. Pelunasan mahar yang masih terhutang 10. Biaya hadanah atau pemeliharaan untuk anak yang belum berumur 21 tahun 11. Nafkah lampau apabila selama perkawinan suami tidak memberi nafkah 12. Harta bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana dalam pasal 96 dan 97 Kompilasi Hukum Islam 13. Hak hadanah bagi anak yang belum berumur 12 tahun 14. Jangan takut, negara menjamin kemerdekaan untuk setiap orang untuk menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak hukumnya 15. Untuk informasi lebih lanjut, pihak dapat langsung datang ke pengadilan agama Muara Bungo Selain itu, untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi dan mengakses WhatsApp, Facebook, Instagram, dan website pengadilan agama Muara Bungo Terima kasih telah menyaksikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh